Sobat peternak yang budiman di mana saja berada, pasti harapan kita semua dalam usm melaksanakan rusat ternak babi. Ternak babi yang kita pelihara pada saatnya bisa dijual tepat waktu dengan harga yang bagus. Kalau kita mau mengemukkan babi misalnya, palinglah babi tersebut sudah bisa terjual pada waktu dia berumur 8 bulan. Dan lebih bagus lagi ya, sudah bisa dijual pada waktu dia berumur 5 atau 6 bulan. Begitu juga kalau kita melaksanakan usaha pembibitan untuk mendapatkan babi anak. Paling lah babi anak sudah bisa dijual pada waktu dia berumur 75 hari, itu paling lah. Lebih bagus lagi ya, sudah 60 hari kita jual, umur 45 hari kita sudah bisa jual. Umur 30 hari sudah bisa dijual dengan demikian ya. Pasti kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar berlipat ganda. Harapan kita ya, sudah bisa terpenuhi. Tetapi sebaliknya, kalau kita menjual babi pengemukan setelah berumur 8 bulan ya, keuntungan kita sudah makin menurun. Bahkan bisa kita mengalami ketekoran nanti. Begitu juga kalau babi anak, kalau kita jual setelah melebati umur 75 hari. Tentu ya, sobat peternak yang baik hati, kita semua bertanya bagaimana caranya supaya ternak babi yang kita pelihara bisa dijual tepat waktu. Ya, ini sobat peternak, pekerjaan yang cukup sulit, gampang-gampang sulit. Tetapi kalau kita tekuni, memahami benar tentang cara memasarkan produk kita, termasuk ternak babi ya. Tidak sulit-sulit amat, apalagi di zaman sekarang yang serba, terbuka seperti ini. Ya, sobat peternak yang baik hati, berikut kami sampaikan beberapa tips sesuai dengan pengalaman kami selama beternak babi. Perlu diketahui ya, oleh kita semua sobat peternak yang baik hati, sampai dengan hari ini, dalam memasarkan ternak babi yang kami pelihara ya. Belum pernah mengalami kesulitan apapun semuanya, berjalan normal-normal saja. Ternak babi ya, bisa dijual tepat waktu dan ya, bisa mendapatkan keuntungan yang cukuplah. Seperti itu. Yang pertama, yang biasa kami lakukan, kami harus berusaha memperkenalkan diri kepada publik, kepada masyarakat di sekitar minimal, kepada tetangga sekitar. Berikutnya lagi, kepada lingkungan yang lebih luas, kepada satu RT, satu dusun, satu desa, satu kelurahan, satu kota, satu kecamatan, satu kabupaten. Kemudian kita perkenalkan diri kepada satu provinsi. Lalu berikutnya lagi ya, perkenalkan diri kepada satu wilayah negara. Dan bila perlu, kita harus perkenalkan diri kepada seluruh dunia. Nah, cara memperkenalkan dirinya seperti apa, itu juga menjadi sulit. Kalau cerita dari mulut ke mulut offline, tentu ya, hanya berlaku untuk memperkenalkan diri kepada orang-orang di sekitar, atau orang-orang yang kita kenal langsung. Tetapi kalau untuk kepada publik secara umum, secara luas, yang tidak pernah kita kenal, tentu sulit dengan cara seperti itu. Nah, begitu juga kalau kita memasang papan nama, papan nama sebagai brand, sebagai merek dari kita. Untuk memastikan bahwa memang kita seorang peternak, di tempat di mana kita berusaha, kita memasang papan nama. Tetapi papan nama ini ya hanya bermanfaat bagi orang yang bisa melebati tempat di mana papan nama dipasang. Itu belum cukup. Maka ya, yang berikut lagi, kita berusaha untuk membuat baliho, membuat baliho dipasang di berbagai macam tempat lah. Nah, itu juga sama, terbatas hanya bermanfaat bagi orang yang sering melewati tempat-tempat tersebut. Lalu berikutnya lagi yang bisa kita lakukan, kita memasang iklan di radio atau di medsos. Nah, kalau di radio tentu bermanfaat untuk para pendengar radio. Jadi, jangkauan usaha kita sudah semakin dikenal itu sudah makin luas. Begitu juga kalau kita memasang iklan, promo di Facebook, maka jangkauan usaha kita ya sudah bisa diketahui oleh orang-orang yang berteman dengan kita. Oleh sebab itu ya, kalau kita masuk sebagai salah satu anggota dari Facebook, ya kita berusaha. Karena Facebook sudah memberikan jatah kepada setiap pemilik akun untuk bisa berteman sampai dengan 5.000 orang ya. Maka ya, kita juga semestinya seperti itu. Pertemanan kita harus mencapai angka 5.000 orang. Itu artinya kalau setiap hari kita menaikkan status di Facebook yang berhubungan dengan usaha kita, Ya, hitung saja kalau 1% yang sempat membaca status kita, 1% dari 5.000 itu ya berapa? 50 orang setiap hari ya lumayan. Kalau ada 100 hari, ada bertahun-tahun, jelas pasti makin banyak lagi yang mengetahui bahwa kita sedang melaksanakan suatu usaha. Ya, dalam hal ini tentu usaha ternak babi. Nah, kemudian jangkauan kita akan makin lebih luas lagi kalau status kita tersebut ya. Kita bagikan ke grup-grup yang berhubungan dengan usaha kita. Ya, karena kita berusaha ternak babi ya sebaiknya kita masuk di grup-grup yang berhubungan dengan ternak babi. Maka jelas jangkauan kita sudah semakin luas, semakin dikenal oleh banyak orang di tempat yang sangat jauh, yang tidak mungkin kita kenal satu per satu. Berikutnya lagi ya, sobat peternak. Kita bisa membuat grup-grup VA, misalnya grup khusus untuk cara peternak babi yang baik dan benar. Dengan demikian ya, kita juga sudah semakin dikenal oleh berbagai kalangan bahwa kita sedang melaksanakan usaha ternak babi. Bila perlu ya, sobat peternak, kita membuat website khusus berhubungan dengan usaha ternak kita. Selain website ya, kita bisa membuat juga ya mungkin bermain di YouTube seperti yang sekarang kami praktekkan. Tujuan kami bermain YouTube ini ya, disamping untuk mengedukasi seluruh peternak yang ada di wilayah Republik Indonesia ini ya juga. Untuk kami bisa memperkenalkan diri kepada publik bahwa kami sedang melaksanakan usaha ternak babi. Jadi, perkenalan atau biasa orang pemasaran sebut sebagai branding, ya sobat peternak yang baik hati sangat penting. Apalah artinya kita melaksanakan sebuah usaha tetapi orang tidak tahu bahwa kita sedang melaksanakan usaha. Maka tidak heran nanti ketika ada tetangga kita yang membutuhkan ternak babi, dia bukannya membeli ternak babi yang ada di sekitar kita yang kita pelihara tetapi justru dia mencari babi di tempat yang sangat jauh. Karena yang dia kenal adalah di tempat yang jauh tersebut. Sedangkan yang ada di tetangga sekitar dalam hal ini kita sendiri ya dia tidak kenal. Jadi, memperkenalkan diri kepada publik itu sangat penting sebagai kunci sukses dalam kita menjual produk kita tepat waktu. Sehingga ya kita bisa dipastikan mendapat keuntungan berlipat. Kemudian lagi ya sobat peternak yang baik hati. Cara yang kedua, cara yang pertama tadi memperkenalkan diri tentang usaha kita kepada publik. Cara yang kedua ini ya, kita berusaha untuk menetapkan harga yang wajar. Harga yang pasti, harga yang tidak membingungkan para pembeli atau calon peternak lain yang mungkin mau mendapatkan bibit dari kita. Harga tersebut haruslah bisa bersaing dengan harga-harga produk sejenis atau dalam hal ini ya ternak babi di tempat lain. Berikutnya lagi cara yang harus kita lakukan, pastikan ternak babi yang kita pelihara memiliki kualitas yang lebih berbeda dengan ternak babi yang dimiliki orang lain. Tunjukkan kepada publik bahwa ternak babi yang kita pelihara ya, kalau dipotong dagingnya pasti enak, lejat, lemaknya kurang. Kemudian benar-benar merupakan daging yang empuk, lembut, sehat, lalu ya seperti itulah. Kemudian kalau yang kita jual misalnya babi anak, ya pastikan babi anak yang kita pelihara memang super-super sehat, pertumbuhannya cepat, tidak mengecewakan calon peternak. Kalau nanti babi anak tersebut berada di tempat mereka, tidak mengalami sakit, nafsu makannya ya bagus, pertumbuhannya bagus. Begitu juga kalau yang kita jual itu merupakan babi pengemukan. Benar-benar babi tersebut ya montok, sehat, kalau fiat, bebas dari sakit. Sehingga ya mengemeskan, akhirnya ya para pembeli, calon pembeli pasti akan selalu mau datang di tempat kita. Yang itu juga ya sobat peternak belum cukup untuk bisa menarik setiap orang publik, calon pembeli datang ke tempat kita, membeli produk kita. Pastikan babi yang kita pelihara selalu tersedia, selalu ada, setiap waktu, kapan saja. Tidak bisa ini hari kita jual babi, bulan depan baru kita jual lagi, atau tahun depan baru jual lagi, orang tidak mungkin mencari kita. Harus bisa dipastikan, kalau ada orang yang tanya apakah di sana ada babi, ya kita harus jawab. Oh babi selalu tersedia, selalu tersedia, dan memang harus tersedia. Tidak boleh juga kita menjawab dengan tipu-tipuan, yang sebenarnya babi tidak ada, terus kita katakan babi selalu tersedia. Ketika orang datang ke tempat kita, ternyata babi tidak ada, ya. Maka tentu kepercayaan kita menjadi berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali, dan ini bumerang untuk usaha kita ke depan. Ya, sobat peternak yang baik hati, itulah beberapa tips yang biasa kami praktekan, agar produk dalam hal ini ternak babi yang kita pelihara bisa dijual tepat waktu. Yang pertama tadi, kita harus memiliki branding, memiliki nama. Lalu yang berikut lagi, nama tersebut harus kita promokan, harus bisa diinformasikan kepada publik, supaya publik semua bisa tahu. Promo ya, bisa melalui cerita dari mulut ke mulut, bisa juga memasang papanama, ya bisa juga memasang baliho di tempat-tempat strategis. Lalu yang berikut, promo juga bisa dilakukan melalui Facebook, melalui WA, melalui website, melalui YouTube, berbagai media sosial lainnya. Lalu tips yang berikutnya, pastikan bahwa ternak babi yang kita pelihara, kualitasnya memang sangat bagus, super kualitasnya. Lalu berikutnya lagi, pastikan bahwa ternak babi yang kita miliki selalu tersedia setiap saat, kapan saja orang membutuhkan, ya babi selalu ada. Dan yang berikutnya lagi, sobat peternak yang baik hati ya, harga, harga yang kita tetapkan memang wajar. Bahkan ya, kalau bisa juga, harga ternak babi kita ya, lebih murah dari harga babi di tempat lain. Kalaupun harga yang kita tetapkan lebih mahal, tetapi ya buktikan bahwa memang produk kita benar-benar dicari oleh pelanggan. Ya, sobat peternak yang baik hati, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita tidak bingung lagi untuk memasarkan ternak babi yang kita pelihara. Salam hangat dari kami di Tapal Batas Timur Leste, sampai jumpa lagi. Selamat menikmati.